Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan saya Tentunya tetap di channel yang sama Nah dalam perjumpaan kali ini Saya akan berbagi sebuah pengalaman Bagaimana cara agar peliharaan kita Atau tenang kita tetap sehat Sesuai yang kita harapkan Tentunya disitu ada beberapa faktor Yang harus kita lakukan Namun sebelum kita lanjut kepada pembahasan Beberapa faktor tadi Saya tidak akan pernah lupa Untuk selalu mendoakan semua teman-teman yang ada Semoga selalu diberikan kesehatan Kelanjaran riski oleh Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Baik teman-teman faktor apasajakah yang harus kita perhatikan Terutama di dalam kandang Yang pertama kita tidak boleh terlepas dari yang namanya doa Di samping itu kita harus selalu menjaga kebersihan di dalam kandang Seperti yang teman-teman saksikan di dalam video saya kali ini Yang mana semua tempat ternak kita itu harus kita bersihkan secara kontinu atau terus-menerus Terkait waktu sesuaikan dengan kondisi teman-teman Bisa di pagi hari, siang hari, atau sore hari Di setiap kandang atau tempat Atau sekat-sekat yang ada itu harus kita bersihkan Nah untuk langkah selanjutnya teman-teman Dan lakukanlah penyemprotan di dalam kandang Di dalam kurung-kurungan itu Kita lakukan penyemprotan Yaitu saya menggunakan yang namanya Gurum Ataupun bisa juga kututok Itu hendaknya kita lakukan Satu bulan Tiga kali Terus kita lanjutkan penyemprotan Di bagian tanah Atau di bagian lantai Seperti yang teman-teman saksikan di dalam video ini Yaitu saya menggunakan Baik clean Dicampur shop clean Itu saya juga lakukan Satu bulan Sebanyak tiga kali Kita semprotkan secara merata Untuk selanjutnya teman-teman Kita lakukanlah pengasapan Tentunya di dalam kandang Pengasapan tersebut Sama saya lakukan Satu bulan Sebanyak tiga kali Terlebih-lebih di musim menghujan ya teman-teman Lebih sering itu lebih baik Lakukanlah pengasapan Seperti yang ada di dalam video ini Namun teman-teman harus hati-hati Khawatir terbakar Seperti itu teman-teman Baik teman-teman Itulah tadi Yang sering saya lakukan Untuk menjaga Menjaga Ternak kita Agar Nantinya tetap sehat Sehingga sesuai Dengan yang kita harapkan Sekali lagi Saya ucapkan Banyak terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Semoga Hal ini Dapat bermanfaat Untuk kita semua Sekali lagi Saya ucapkan banyak terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa